16 maaf ya ini gak keliatan diketahui ada polinom PX aja ya saya jelaskan disini X pangkat 3 min 13 X min 12 salah satu faktor polinom tersebut adalah kalau adik mencari salah satu faktor polinom adik carilah yang nanti sisanya 0 atau adik boleh substitusikan 1 ke 1 ya misalkan untuk poin A X min 1 sama dengan 0 maka X nya 1 adik substitusikan ke PX saya contohkan untuk poin A ya maka nanti 1 pangkat 3 dikurangi 13 x 1 kurangi 12 ini ternyata kan hasilnya min 12 kurangi 12 ya min 24 ya maka tidak bersisa 0 maka bukan salah satu faktor polinomnya begitu guys ya jawabannya yang mana nih jawabannya yang D nih coba ya saya akan buat ya D itu adalah X plus 3 maka artinya X sama dengan min 3 saya masukkan P min 3 min 3 pangkat 3 dikurangi 13 kalikan min 3 dikurangi 12 hasilnya adalah min 3 pangkat 3 itu adalah min 27 min 13 dikalikan min 3 itu adalah plus 39 ya dikurangi 12 min 27 dikurangi 12 itu adalah min 39 min 39 ditambah 39 untuk 0 begitu ya oke maka X plus 3 adalah salah satu faktornya lanjut aja ya ke soal nomor 17 salah satu faktor polinomial X pangkat 3 ditambah KX kuadrat ditambah X min 3 adalah X min 1 faktor lainnya adalah oke X min 1 sama dengan 0 maka X nya sama dengan 1 adik boleh menggunakan metode Horner boleh menggunakan metode substitusi saya akan menggunakan metode substitusi ya ada polinomial PX X pangkat 3 ditambah dengan KX kuadrat ditambah dengan X min 3 ternyata nanti P1 ini X nya 1 ya kalau salah satu faktor itu artinya sisanya 0 hasilnya 0 nilai P1 itu 0 kita substitusikan 1 pangkat 3 ini K 1 pangkat 2 ditambah 1 kurangi 3 1 ditambah 1 adalah 2 2 kurangi 3 itu adalah min 1 maka K min 1 sama dengan 0 nilai K nya adalah 1 ya nanti PX nya ketemu X pangkat 3 K nya itu 1 ya maka plus X kuadrat plus X min 3 nah salah satu faktor lainnya apa mbak kita boleh seperti ini menggunakan metode Horner saya buat di sini X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 0 koefisiennya 1 1 1 min 3 tadi salah satu faktornya adalah X 1 ya saya masukkan 1 nah 1 kalikan 1 adalah 1 1 tambah 1 2 2 kalikan 1 adalah 2 1 tambah 2 3 3 kalikan 1 ini persisat 0 di sini X pangkat 3 maka nanti turun X kuadrat oh ini saya hapus dulu ya sudah kelihatan nah maka saya turunkan di sini X kuadrat X pangkat 1 X pangkat 0 inilah hasil baginya atau faktor lainnya itu boleh ya maka nanti faktor lainnya adalah X kuadrat plus 2 X plus 3 itu jawabannya mana ya deh jawabannya adalah C lanjut ya ke nomor 18 ditetahui FX sama dengan 2X pangkat 3 min PX kuadrat min 28X plus 15 habis dibagi dengan X min 5 artinya F5 nanti nilainya 0 sama seperti tadi ya kalau habis dibagi saya akan masukkan 2 5 pangkat 3 ya langsung atau cerat-cerat berulih mau langsungan aja ya 5 pangkat 3 itu adalah 125 dikurangi 5 kuadrat itu 25P 28 dikalikan 5 40 10 14 ya min 140 ditambah 15 wow 125 25 dikalikan 2 itu adalah 250 ya 250 dikurangi 25P negatif 140 dikurangi 15 ini berarti 5 13 11 12 ya negatif 125 sama dengan 0 250 dikurangi 125 yaitu 125 ya min 25P ditambah 125 sama dengan 0 min 25P sama dengan min 125 maka P nya ketemu berapanya 5 ya 125 dibagi dengan 25 oke ketemulah P nya maka nanti fungsi polinom PX nya itu adalah 2X pangkat 3 min P oh sorry P nya sudah ketemu 5 ya oh saya katakan di atas saja ya gini ini adalah FX nya 2X pangkat 3 P nya ketemu 5 ya maka min 5X kuadrat min 28X plus 15 ditanya faktor linier lainnya nah baru saya akan menggunakan metode corner disini X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 0 X pangkat 3 koefisiennya 2 disini min 5 min 28 sini 15 nah faktornya kan tadi sudah ketemu X min 5 ya saya buat itu di X nya 5 untuk mencari faktor lainnya ya 2 nya saya turun di jumlah 2 dikalikan 5 itu adalah 10 nah disini 5 5 kalikan 5 itu 25 disini ada min 3 ya min 3 dikalikan 5 itu min 15 ya inilah hasil baginya untuk persamaan kuadratnya berarti X kuadrat X pangkat 1 X pangkat 0 ya maka nanti faktor lainnya itu 2X kuadrat plus 5X min 3 tapi yang ditanya adalah faktor linier ya itu artinya ini kita faktorkan aja deh kita faktorkan maka nanti 2X X X 3 itu 3 kalikan 1 biar ketemu positif 5 maka nanti 2X dikalikan plus 3 nanti dikurangi 1 ya inilah salah satu ya inilah faktor lainnya 2X min 1 atau X plus 3 yang ada mana yang ada itu 2X min 1 paham ya pasti bisa lanjut ya ya kita masuk ke soal nomor 19 jika X kuadrat min 2X min 8 merupakan faktor dari polinomial X pangkat 4 tentukan A min 1 oke guys saya akan faktorkan ini dulu ya X kuadrat min 2X min 8 itu X X 8 itu 4 kalikan 2 ya min 2 maka min 4X ditambah 2 X sama dengan 4 X sama dengan min 2 karena merupakan faktornya maka nanti nilainya 0 jika polinomial tersebut disubstitusikan X nya 4 atau X nya min 2 itu hasilnya 0 begitu guys ya habis dibagi yowes saya masukkan disini PX nya itu adalah X pangkat 4 min 5X pangkat 3 min 6X kuadrat plus AX plus B saya masukkan aja pada saat P nya 4 aduh min 4 pangkat 4 berapa ya 16 kuadrat ya 256 dikurangi 4 x 4 16 16 x 4 64 ya 64 dikalikan 5 deh 20 30 32 ya min 320 dikurangi 16 dikalikan 6 36 9 ya negatif 96 ditambah 4 A ditambah B sisanya 0 hasilnya 0 ya karena dia adalah faktornya maka artinya habis dibagi oke 256 dikurangi 320 320 320 dikurangi 256 10 kurangi 6 itu 4 11 diambil 5 itu adalah 6 ya negatif 64 negatif 64 ditambah dengan negatif 96 10 16 ya maka nanti sini negatif 160 ditambah 4 A ditambah B sama dengan 0 maka nanti 4 A ditambah B sama dengan 160 begitu guys saya habis dulu habis habis oke saya akan masukkan P nya 2 eh P nya min 2 ya min 2 pangkat 4 itu berapa 16 ya 16 min 5 dikalikan min 8 maka jadi plus 40 ya deh Paham ya deh X nya saya substitusikan min 2 selanjutnya min 2 kuadrat itu adalah 4 4 dikalikan min 6 min 24 min 2 A plus B hasilnya 0 16 ditambah 40 itu adalah 56 56 dikurangi 24 6 kurangi 4 itu 2 5 kurangi 2 itu 3 ya 32 maka artinya negatif 2 A plus B 32 pindah ruas ke kanan jadi negatif 32 ya oke kita eliminasi agar A dan B nya ketemu 4 A ditambah B sama dengan 160 min 2 A ditambah B sama dengan min 32 B nya hilangkan saya kurangi 4 A dikurangi min 2 A maka menjadi 6 A 160 dikurangi min 32 maka artinya ditambah 32 ya 192 wow ini A nya berapa D kita bagi dengan 6 3 ya 18 12 bagi 6 itu 2 ya jawabannya A nya 32 A nya 32 B nya berapa mbak kita masukkan kemana nih masukkan ke sini aja ya oke saya akan surat-suratkan disini min 2 A nya itu 32 ditambah B sama dengan min 32 32 dikalikan min 2 itu adalah min 64 ditambah B sama dengan min 32 maka B nya itu adalah 64 dikurangi 32 jawabannya 32 oke D nya saya masukkan 32 pertanyaannya adalah A min B ditanya A dikurangi B ya D A kurangi B berapa 0 ya A nya 32 B nya 32 jawabannya 0 B kalian cek-cek kembali ya perhitungan kakak ya lanjut kita masuk ke soal nomor 20 ya nomor 20 ya polinomial X pangkat 9 dikurangi X dipaktorkan menjadi polinomial dengan bergerajat kecil-kecilnya sekecil-kecilnya dengan koefisien bilangan bulat banyaknya faktor tersebut adalah oke guys X pangkat 9 dikurangi X jika saya lepaskan seperti ini X maka nanti X pangkat 8 min 1 paham ya D ya lalu kita lepaskan lagi X pangkat 8 min 1 jika saya lepas menjadi X pangkat 4 X pangkat 4 plus 1 sini min 1 paham ya D ya oke saya lepaskan lagi untuk X pangkat 4 min 1 yang ini D jika saya faktorkan maka bisa membentuk X kuadrat X kuadrat plus 1 min 1 ya oke saya akan tuliskan dulu nah lalu X kuadrat min 1 jika saya faktorkan masih bisa jadinya X X plus 1 min 1 ya gitu ya maka nanti faktorkannya adalah 1 2 3 4 5 yang diminta yang bilangan bulat ya oke untuk X sama dengan 0 yaitu ini selanjutnya X pangkat 4 plus 1 sama dengan 0 maka nanti X pangkat 4 sama dengan min 1 maka nanti X adalah akar 4 dari min 1 selanjutnya X kuadrat plus 1 sama dengan 0 maka nanti X kuadrat sama dengan min 1 maka nanti X adalah akar dari min 1 selanjutnya X plus 1 sama dengan 0 maka nanti X sama dengan min 1 X min 1 sama dengan 0 maka nanti X sama dengan 1 manakah yang bilangan bulat Ini masih masuk ke bilangan bulat Bilangan bulat Bilangan bulat Sedangkan yang akar negatif itu tidak bisa ya Maka menghasilkan hasil yang imajiner Oke Berarti Yang menghasilkan bilangan bulat itu ada 3 0 Min 1 dan 1 Jawaban yang tepat itu adalah poin D Terima kasih perhatiannya ya Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham Assalamualaikum Simak kembali video dengan tim privat lainnya